Hai ya teman-teman ini ada politron 22 inci tipenya PLD22 d900 dengan keluhan keluhannya mati saya cok ya Oke itu sudah cok melakui total sama sekali tidak ada lampu melikator coba tekan-tekan juga tidak sebelah sini tidak ada apa-apa tidak ada reaksi mati total ya Oke saya langsung buka Oke ini sudah dibuka mesinnya power supply dan memboot ini kondisinya tadi tidak seger lagi artinya mungkin sudah pernah diperbaiki sebelumnya Hai elkonya sudah pernah diganti saya coba ukur dulu pegangannya ukur saja disini di elkonya itu Atau didi ojernya ini ya sesudah cok ukur dulu ada 12V nya ada oke 5V 5V nya biasa di elko ini jadi soket-soket ini laris aja yang mana 5V tidak ada tidak ada ini 12V nya ada oke 5V nya tidak ada 5V nya tidak ada oke coba balik dulu PCB nya di belakang PCB nya ada isi DC to DC nya step down nya untuk dari 12V ke 5V ini posisi ini posisinya tapi ini sudah tidak ada kondisi sudah dicabut bekas solderan juga ini nomornya kalau tidak salah up1707 itu step down nya AC DC to DC nya dari 12V ke 5V nah 5V 5V yang ini ya yang volt 5V pin kedua dari bawah ini seharusnya disini 5V ini jalurnya kesini nah ini alko nya dari dari IC ini oke nah ini mau ganti dulu berhubung saya tidak punya stock jadi untuk mengetes nya saya pakai step down saja pakai step down dari 12V nya turun ke 5V B oke saya rakit oke ini saya sudah pasang tapi baru input nya saja jangan dulu dihubungkan out nya kita set dulu tegangannya di 5V ya oke ini kurutnya ini 12V loh pasalah ada Hai main deh masih 12 diturunkan dulu set dulu di lima volt putar kiri ya SD lima volt lima koma tiga lima oke lima koma nol ya 5,0 nah cabut dulu baru outputnya disambungkan lima voltnya ini gambarnya oke lima volt B nya lima volt B nya itu kedua dari bawah ini standby ini lima volt lima volt B ya bukan lima volt A lima volt A itu setelah on baru muncul lima volt B itu start awalnya lima volt standby istilahnya lima volt B lima volt yang awal Hai keh sudah saya cop saya cop-lode ya itu nyala nyala tapi tidak berkedip coba di start Oke tidak ada respon Oke ukur lagi dulu tegangan tegangannya 3,3 nya di pin 8 IC SPI ada 1,8 nya ada yang tadi 3,3 nya kemudian ada 1,2 atau kekurangan yang untuk member tipe ini seringnya masalah difekor coba mudah-mudahan di kakinya ini saja kakek oilnya hanya ada 0,6 drop sekali 0,6 Hai Tuh nah seringnya IC ini rusak IC V-Core nya rusak kalau ada stop ganti kalau tidak ada dua pakai step down lagi Step down juga ya jadi nanti ada ini ya teman-teman ini power supply nya saya sudah rapikan dulu karena sudah aman keluar 5V nya sudah disini kita mainkan di vcore nya pakai step down lagi jadi ini sambung step down ini input nya 5V input nya nanti 5V out nya 1,2V ya sudah ini input nya dari 5V ini jalur 5V nya ya kalau kenapa disini ya memang ini jalur 5V boleh ambil dari sini dari mana saja yang jelas dari 5V nya boleh ambil dari mana saja saya ambilnya dari sini nah ini jangan dulu disambungkan out nya kita set dulu ke 1,2V oke saya coba dulu ini masih 4,4V kita set sampai ke 1,2V ini agak keras trim pot nya oke boleh 1,2V 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 sekian 1,2V oke oke menutup disitu sudah tidak mau turun tapi boleh lah 1,2V boleh selanjutnya output nya kita sambungkan ke untuk tegangan 1,2V nya cabut dulu cabut dulu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah selesai. Normal ya. Nyalah. Normal. Kabel step down. Hasil. Terima kasih. Teman-teman sudah menonton. Semoga bermanfaat. Mantap.